Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa, itu manusiawi, berbuat kesalahan itu manusiawi karena manusia itu tempat berbuat salah dan lupa Dalam riwayat Sidina Anas bin Malik r.a Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang ta'ib, yang ta'ubat, yang kembali kepada Allah s.w.t Apa yang terjadi saat manusia berbuat dosa? Rasulullah s.w.t bersabda Manusia itu kalau berbuat dosa Seorang mu'min jika melakukan suatu perbuatan dosa, maka ditorehkan di dalam hatinya suatu titik hitam Jadi ibarat hardis atau kertas yang kita tulis, setiap perbuatan dosa itu akan menimbulkan bekas Setiap kali bekas itu ada dan setiap kali orang itu beristighfar, maka hatinya menjadi kembali suci Jika semakin seorang itu berbuat dosa, maka titik-titik hitam itu akan bertambah Sampai itu menutupi seluruh hatinya Jika sudah demikian, maka inilah yang disebut dengan ron Dosa kecil itu sangat berbahaya kalau diramehkan Dosa yang kecil kalau dilakukan terus menerus, ya akan menjadi besar Sehingga para ulama katakan Tidak ada suatu yang kecil kalau dilakukan terus menerus, maka dia akan menjadi besar Dan tidak ada suatu yang besar apabila dikikis terus menerus, maka dia akan menjadi kecil Tidak ada suatu yang menjadi besar kalau dikikis dengan istighfar Maka dari itu sering-seringlah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa-dosa selama orang itu melakukan istighfar Selama orang itu meminta ampunan kepada Allah SWT Selain dosa yang besar, itu dosa syirik Jangan pandang remeh dosa, walaupun sekecil apapun itu adalah dosa Para ulama mengatakan Jangan kalian lihat kecilnya maksiat itu, tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe